Satu kali, ada guru agama satu yang ahli lima kitab Musa mau cari-cari Yesus pesalah. Jadi dia berdiri kombatannya begini, Guru, kita mesti bikin apa supaya kita boleh dapat hidup dengan Tuhan Allah selama-lamanya? Yesus bilang, Apa yang tak tulis tentang itu di aturan-aturan dalam lima kitab Musa? Apa yang anda baca di situ? Orang itu jawab, Ada tak tulis begini, Ngoni mesti betul-betul sayang pa Tuhan Allah, ngoni pe Tuhan. Ngoni mesti sayang pa dia lebih dari semua yang ngoni sayang. Ngoni mesti sayang pa dia deng cara kasih ngoni pe tenaga untuk bikin dia pemau. Deng ngoni lagi mesti sayang pa dia deng cara selalu inga pa dia. Ngoni me mesti sayang pa orang lain sama deng ngoni sayang ngoni pediri sendiri. Yesus bilang pa guru agama Yahudi itu, Betul yang ngana bilang itu. Kalau ngana bikin begitu, ngana akan hidup deng Tuhan Allah selama-lamanya. Tapi guru agama Yahudi itu mau supaya orang tahu dia pediri itu sebetul. Jadi dia tanya pa Yesus lagi. Kalau orang lain yang kita mesti sayang itu siapa? Yesus jawab pakai umpama ini. Ada laki-laki orang Yahudi satu yang turun dari kota Yerusalem pergi di kota Jericho. Di tengah jalan, dia baku dapat deng perampok-perampok. Dorang kukul pa dia kong dong rampa semua yang ada pa dia. Dia pe akhir ke bawah, dorang kasih tinggal pa dia hampir mati di situ. Taralama begini, imam agama Yahudi satu ikut jalan itu. Waktu dia lia orang yang dapat rampok itu, dia cuma lewat saja. Kongba jalan terus ikut pinggir jalan. Begitu lagi deng satu orang agama Yahudi dari suku Lewi. Dia meikut jalan itu. Dia ini yang biasa bantu imam layani patuhan Allah di rumah ibadah pusat. Dia dapat lia pa orang yang dapat rampok itu. Tapi dia me cuma lewat lagi. Kongba jalan terus ikut pinggir jalan. Petara lama, ada satu orang dari daerah Samaria. Yang dari bajalang jauh, ikut di jalan itu lagi. Waktu dia lia pa orang yang dapat rampok itu, dia rasa kasiang. Dia badekat pa orang itu, kongkase bersih dia peluka-luka pakai anggur. Deng obat pakai minyak. Terus, dia ikut orang itu peluka-luka. Habis itu, dia kasi naik orang itu di dia pekeledai. Kong bawa di tanpa menginap. Disitu, dia urus baik-baik pa orang itu. Dia pebeso, orang Samaria itu kasi doi perak dua pa pemilik penginapan. Dia bilang, Bapak, tolong urus orang ini baik-baik. Ini dia peongkos. Kong kalau doi ini masih kurang, nanti kita balik, baru kita tambah. Habis itu, Yesus bertanya pa guru agama Yahudi itu. Jadi, menurut Ngoni, dari tiga orang itu, siapa yang kasih tunjuk rasa kasiang pa orang yang dapat rampok itu? Guru agama Yahudi itu jawab, Orang yang sok kasih tunjuk dia perasa kasiang pa dia. Kong Yesus bilang pa dia, Betul itu. Jadi sekarang, pergi sudah kong bikin sama deng itu. Waktu Yesus dan dia pemurid-murid sementara berjalan mau pergi di kota Yerusalem, dorang basingga di kampong satu. Disitu, ada perempuan satu yang penama Martha. Dia undang Yesus pergi pad dia per rumah. Martha ada sudara perempuan satu, nama Maria. Waktu Yesus ada padoran per rumah, Maria duduk berdekat dengan Tuhan, kong dengar terus dia pe ajaran. Tapi Martha, dia cuma sibuk sekali kasi sadia makanan. Martha berdekat pa Yesus kong bilang, Tuhan, Tuhan terap peduli, kita pesudara kasi biar kita bakar jasa diri. Suruh dia bantu pa kita. Tapi Tuhan Yesus jawab pa Martha begini, Martha, Martha, ngana cuma khawatir dan kasih sibuk diri sendiri dan banyak hal itu, padahal yang penting itu cuma satu, kong Maria sopili yang baik itu, yang dia ada bikin sekarang, jadi orang tak bisa ambil itu dari dia. Ichan-orang, Terima kasih.